Hari buruh tahun 2017 di Tabalong diperingati dengan penanaman pohon di sepanjang median jalan Ahmad Yani dari Monumen Tanjung Puri hingga batas median jalan di depan Hotel Aston Tanjung. Penanaman pohon ini dipimpin oleh Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani yang didampingi Dandim 1008 Tanjung Letkol Armet Anang Krishna, Ketua DPRD Haji Darwin Awi, serta pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Tabalong. Bibit pohon pada penanaman kali ini merupakan bantuan dari perusahaan dengan jenis tanaman penuduh seperti angsana dan sengon, sebanyak 105 batang. Kegiatan penanaman pohon ini merupakan upaya untuk mewujudkan Tabalong bersih dan hijau yang dicanangkan Bupati Tabalong bersama Yayasan Adaro Bangun Negeri. Selain itu juga untuk mendukung program revolusi hijau yang dicanangkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatasi lahan kritis di daerah Kalimantan Selatan. Dari Mabuun, Pemkap Tabalong melaporkan. Selamat menikmati! Terima kasih.